Meski The Fed telah memutuskan untuk tidak menaikan suku bunga acuan, nilai tukar rupiah tetap saja tertekan terhadap dolar Amerika. Tekanan berlanjut karena pasar masih berspekulasi bahwa suku bunga The Fed kemungkinan besar dinaikan pada bulan Desember mendatang. Keputusan The Fed menunda kenaikan suku bunga acuan kian memperpanjang spekulasi pasar yang membuat rupiah terus tertekan hingga hampir menembus level 14.500 per dolar Amerika. Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, buat Indonesia akan lebih baik jika The Fed segera menaikan suku bunga acuannya, sehingga spekulasi berakhir dan nilai tukar rupiah bisa bergerak sesuai kondisi fundamentalnya. Menurut Darmin, kenaikan suku bunga The Fed tidak akan memicu capital outflow yang lebih besar lagi, karena sudah lama diantisipasi pelaku pasar. Di sisi lain, fundamental ekonomi Indonesia masih bagus dan menjanjikan bagi investor. Kalau dinaikkan, sudah pasti akan dampaknya, gejolangnya akan langsung kelihatan. Tapi, dengan tidak lama, adjustment-nya akan terjadi. Bagaimanapun, bagaimanapun, pasar sebenarnya tidak tahu persis sebesar apa ini dampaknya. Jadi, banyak pihak yang pokoknya pasang dulu. Nanti setelah 2-3 hari, dia mulai lihat sana-sini kan, ada adjustment. Dan kemudian, reda dia spekulasinya, menunggu kemudian ada tekanan lagi, mau naik lagi nih, gitu. Jika dihitung sejak awal tahun, nilai tukar rupiah sudah terpuruk 15,85 persen ke posisi 14.452 per dolar Amerika pada 17 September 2015. Menurut Menko Perekonomian, rupiah pada posisi tersebut sudah sangat jauh dari fundamentalnya, akibat spekulasi pasar yang berkepanjangan. Darmin mengaku tidak ada jalan lain untuk meredam tekanan itu, selain dengan meningkatkan ekspor ke negara tujuan baru seperti Timur Tengah dan Afrika Selatan. Darmin berharap para pelaku ekonomi memanfaatkan kemudahan dan insentif yang diberikan pemerintah melalui paket kebijakan untuk meningkatkan ekspor dan investasi. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.